Persaingan di dunia transportasi bas semakin ketat, hampir setiap daerah memiliki perusahaan otobus. Salah satu kota yang memiliki beberapa perusahaan otobus adalah Temanggung, Jawa Tengah. Daerah tersebut menjadi markas pengusaha bas, perusahaan otobus mana saja kah itu? Dilansir dari berbagai sumber berikut, deretan PO Bas asal kota Tembakau yang eksis hingga sekarang dan sudah tinggal kenangan saja. Dikutip dari safaridharmasakti.com, perusahaan otobus Safari Dharma Raya adalah perusahaan yang berasal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lahirnya, Safari Dharma Raya tidak dibisakan dari jasa dan sejarah panjang yang diperakasai oleh OI, Bi, Lai atau disingkat OPL. Berawal dari kendala penduduk Temanggung dalam mengangkut hasil bumi pada tahun 1951, OI, Bi, Lai melihat peluang besar untuk melayani permintaan sekaligus mengembangkan bisnis ekspedisi di daerahnya. Bermodal dua kendaraan minibus hasil rakitan atau modifikasi dari mobil sedannya, OI, Bi, Lai memulai bisnis ekspedisinya dalam label perusahaan Truk Hien. Dalam perkembangannya, tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat antar kota membuat OI, Bi, Lai melakukan ekspansi layanan perusahaan. Dengan lima bus yang tersedia, OPL membuka layanan bus antar kota dengan rute Temanggung Magelang, Candiroto, dan Temanggung Wonosopo-Urwokerto, di bawah nama perusahaan perurangan Safari Dharma Raya. Sesuai dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Safari Dharma Raya pun terus melakukan pengembangan layanan. Salah satunya adalah dengan menambah layanan bus malam antar kota antar provinsi pada tahun 1971 dan membuat trayek Temanggung Surabaya-Malang dan Yogyakarta-Jakarta pada tahun 1975. Hasil kerja keras pun buah manis. Pada tahun 1981, Safari Dharma Raya terdaftar secara resmi sebagai perseroan terbatas dalam naungan PT. Sardar Masakti sebagai penyedia layanan transportasi dan pengiriman paket cepat antar kota antar provinsi. Melanjutkan komitmen dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat, dua putra Obilai Hendro Darmojuwono dan Santoso Darmojuwono memimpin koordinasi perusahaan sebagai komisaris dan direktur utama PT. Safari Dharma Sakti sejak tahun 1989. Dalam perjalanannya, terjadi pergantian susunan kepemimpinan PT. Safari Dharma Sakti yaitu Setiawati Darmojuwono sebagai komisaris dan Hendro Darmojuwono sebagai direktur. Hal ini terjadi selepas wafatnya Santoso Darmojuwono tahun 2011. Generasi kedua Safari Dharma Raya hadir dengan berbagai keberakan rute baru dan layanan jasa bus pariwisata bagi masyarakat. Safari Dharma Raya hingga hari ini tetap konsisten melayani masyarakat Indonesia dengan menyediakan 200 armada dan 500 tim Safari Dharma Raya yang tersebar dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Prestasi dan pencapaian ini pun tidak lepas dari dukungan dari OPL Mania atau Safari Dharma Raya Fans Club yang selalu setia mendukung Safari Dharma Raya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Safari Dharma Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, melakukan ekspansi rute baru dan ekspedisi, serta selalu melakukan inovasi terbaru setiap harinya. Safari Dharma Raya adalah perusahaan transportasi yang berada di dalam naungan PT Safari Dharma Sakti, melayani masyarakat Indonesia melalui berbagai layanan produk, diantaranya bus antar kota antar provinsi, bus malam, bus pariwisata, dan ekspedisi paket ilat. Dengan 200 armada dan 500 tim yang tersebar di Jawa hingga Bali, Nusa Tenggara, Safari Dharma Raya siap melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi dengan aman dan nyaman. Safari Dharma Raya melayani rute Jawa-Bali, Nusa Tenggara, seperti Jakarta, Togor, Tangerang, Semarang, Temadung, Lugjakarta, Surabaya, Malang, Singaraja, Denpasar, Mataram, Atulombok, Zumbawa, dan Bimbal. Filosofi Safari Dharma Raya Safari artinya perjalanan, Dharma artinya berkat, Raya artinya jalan raya. Sesuai maknanya, Safari Dharma Raya diharapkan mampu melayani perjalanan dengan penuh berkat dan keselamatan bagi penumpang maupun pengendara di jalan raya. Filosofi empat ekor gajah, gajah melambangkan kekuatan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Gajah pun dikenal sebagai binatang yang setia. Dalam hal ini, diartikan Safari Dharma Raya selalu setia untuk terus memperbaiki pelayanan terbaik bagi penumpang. Empat ekor gajah melambangkan solidaritas dan kekumpakan empat putra-putri pendiri Safari Dharma Raya yang menjadi harapan mendasar dalam setiap langkah positif dan kemajuan bersama. Visi dan misi Safari Dharma Raya menjadikan perusahaan yang berkomitmen, menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dengan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan bersama. Ada tiga sifat yang ditetapkan sebagai perdoman nilai perusahaan. Safety, Service, Care Safety adalah memprioritaskan keselamatan dan keamanan penumpang selama bergendara. Service, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, teknologi hadal, serta sarana-prasarana yang mendukung. Kemudian yang ketiga Care Kepedulian tinggi kami tunjukkan untuk penumpang dengan memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik. Di sisi lain, kepedulian ditujukan pula kepada seluruh aspek perusahaan. Hal ini direalisasikan dengan menerapkan semangat kejujuran dan sistem manajemen yang transparan serta profesional, baik terhadap susunan internal maupun eksternal perusahaan. Bagi warga Temanggung di tahun 1970-an, nama Sumeh identik dengan perusahaan otobus kebanggaan warga Temanggung, yang bersanding dengan dua perusahaan besar lainnya, OBL atau Safari Dharma Raya dan Daya Temanggung. Dilansir dari Facebook Binawan Mohamad, perusahaan ini termasuk perusahaan otobus yang mampu bertahan hingga 40 tahun di dunia transportasi darat. Eksistensinya sudah cukup ternama sebagai bas antarkota dalam provinsi di awal tahun 1960-an. Bas tersebut melayani penumpang di jalur Magelang, Temanggung, Ngadi Rejo, Candi Roto, Sukorejo, lintasan sempit dan berliku di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Perahu, merupakan wilayah bisnisnya saat itu. Menjelang tahun 1970-an, bodi Temstrader-nya dirombak total menjadi ala Ford D-Series, yang mulai populer saat itu. Di akhir dekade 1970-an, dua unit baru Ford dibelinya dan dioperasikan di trayek Ngadi Rejo, Magelang, Jogja, berbodi ala Mercedes-Benz LP 911, masih menggunakan warna krem bergaris hijau. Di awal tahun 1980-an, Bas Sumeh membuka rute baru antarkota dalam provinsi, yang cukup panjang untuk ukuran saat itu, yaitu rute Ngadi Rejo, Magelang, Jogja, Solo, Semarang, dengan beberapa armada Mercedes-Benz O306 di pertengahan dekade 1980-an. Sumeh membuka trayek baru di rute Jogja-Semarang, Purwokerto-Bawensolo, dan Purwokerto-Wonosobo-Semarang, kemudian menutup lain Ngadi Rejo-Jogja, dan Magelang Sukorejo, karena kalah bersaing dengan kedatangan bas medium, yang tampil lebih lincah di jalur tersebut. Inilah foto bas Sumeh di parkiran Gua Jati Jajar, pertengahan dekade 1980-an, saat dipakai oleh SMP Negeri Dua Temanggung, dalam suatu perjalanan wisata. Dilansir dari Facebook Danang Priyatno, seiring dengan selesainya proyek peningkatan jalan buntu, Pringsurat, setelah pertengahan dekade 1980-an, bas Sumeh mulai mengoperasikan armadanya hanya di tiga trayek saja, yaitu Jogja, Semarang, kemudian Purwokerto-Wonosobo, Bawen, Semarang, serta Purwokerto-Wonosobo, Bawen, Solo, sempat mengambil alih dua unit, Mercedes-Benz OF1113, milik Wijaya, selanjutnya menambah beberapa unit armada, Mercedes-Benz OH1113, dan mulai mengganti warna menjadi warna ungu. Dalam persaingan di seluruh trayeknya, Bas Sumeh dikenal tampil sederhana, namun memiliki performa mesin yang luar biasa, pemilik Bas Sumeh dikenal memiliki selera istimewa, untuk menjaga performa armadanya, didukung oleh keterampilan mekanik, yang mampu menjaga kondisi mesin, untuk selalu tampil prima. Tak heran jika armada Mercedes-Benz OF1113 seri lawasnya, mampu bersaing ketat dengan armada baru, Mitsubishi BM dan Hino AK-174 di jalur Jogja, Semarang, yang saat itu tengah digandrungi para kompetitornya, dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, di awal tahun 2000-an, Bas Sumeh mengakhiri masa tugasnya, semua unitnya dilepas ke perusahaan otobus lain, di saat warnanya sudah berubah menjadi ungu, abu-abu kebiruan. Dilansir dari beberapa sumber, Pohdaya Temanggung adalah perusahaan daerah bidang transportasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Bapak Mas Junsofwan, SH adalah figur Bupati Temanggung tahun 1964-1978. Beliau adalah pendiri perusahaan daerah, perusahaan otobus Daya Temanggung yang sangat terkenal pada saat itu. Pilot proyek angkutan Daya Temanggung didirikan pada tanggal 29 Maret tahun 1971, dengan bermodal pertama 10 unit sasis truk doj berbahan bakar bensin, untuk dibuat bas. Kemudian Pemda di backup Bang Bumi Daya lewat PT. Net Motor Semarang, mendatangkan sasis bas merek Dodd Diesel, mendatangkan sasis Ford D-series, dan mendatangkan sasis Fargo, bodi dibuat di perusahaan karoseri asli dan media Semarang. Saat itu masih berbodi kayu dengan tampilan pintu menghadap ke belakang, kemudian adanya tangga untuk menaikkan barang bawaan ke atas bas. Pertama kali Bas Daya Temanggung beroperasi memakai nomor STNK warna merah. Melansir dari Facebook Binawan Muhammad, Bas Daya Temanggung didirikan dengan tujuan membuat layanan transportasi bagi masyarakat untuk menghubungkan wilayah dari ujung utara sampai selatan. Sejak pertama kali dioperasikan, 24 armada busnya langsung mendominasi di jalur Ngadirejo, Temanggung, dan Magelang. Bahkan beberapa unit melayani hingga Yogyakarta dan Solo, trayek yang cukup panjang untuk ukuran bas bumel pada saat itu. Uniknya, armada ini memiliki beberapa kondektur perempuan yang terbilang langka saat itu. Dan terbukti mampu bersaing dengan perusahaan otobus Sumberwaras, perusahaan otobus Toya Gesang, perusahaan otobus Nusantara, perusahaan otobus OBL, perusahaan otobus Sumeh, perusahaan otobus Ramayana, dan beberapa pola lain yang sudah eksis terlebih dahulu. Dilansir dari Youtube Angger, daya temanggung satu-satunya dan pertama di Indonesia, BUMD milik pemerintah kabupaten yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan penumpang umum, dengan 24 armada bus, perusahaan otobus ini melayani rute temanggung, Parakan, Ngadirejo, Magelang, Yogyakarta, Solo, PP. Selanjutnya rute temanggung, Parakan, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, Solo, PP. Kemudian rute Yogyakarta, Magelang, Semarang, PP. Dan untuk temanggung, Magelang, Ngadirejo, PP. Misi pilot proyek angkutan daya temanggung ialah memperkenalkan daerah kabupaten temanggung serta menambah lapangan kerja. Selain daya temanggung, perusahaan otobus dari temanggung saat itu ada PO Sumeh. Sayang perusahaan otobus ini sudah tinggal kenangan, dan bus dari temanggung lain ada, POOBL atau Safari Dharma Raya. Sampai saat ini perusahaan ini masih eksis. Luhan unit bus ini berhasil memberikan kemudahan fasilitas transportasi untuk warga temanggung, yang sebelumnya dapat dikatakan belum cukup maju, adanya bus daya temanggung mampu memberikan kesan positif bagi pemda temanggung pada saat itu. Sayangnya setelah terjadi pergantian bupati menjelang tahun 1980-an, daya temanggung terkesan mengalami keterlambatan peremajaan armada. Seiring dengan pergantian kepemimpinan yang terjadi, perlahan-lahan daya temanggung mundur dari kancah persaingan perusahaan otobus, sampai benar-benar pamit pada tahun 1982. Akhirnya bas daya temanggung, ikon daerah yang tinggal sisa nama dan kenangan bagi masyarakat temanggung pada khususnya. Nah itulah kisah perjalanan panjang perusahaan otobus dari Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf, bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.